Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video tutorial Zahir Accounting 6 Kelompok hartanya Ini adalah kelompok hartanya dalam kenaraan ya Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat database perusahaan pada tahapan awal dan bagaimana meng-input saldo awal akun, saldo pihutang usaha dan saldo hutang usaha Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara meng-input saldo awal dari aktif tetap Meng-input saldo atau meng-input rincian dari aktif tetap yang dimiliki oleh perusahaan Oke, untuk studi kasusnya kita masih akan menggunakan studi kasus perusahaan yang sebelumnya Yaitu perusahaan travel, namanya adalah Rudy Travel Ini masih kita akan lanjutkan, masih berlanjut untuk nama perusahaannya Oke, ini adalah aktif tetap yang dimiliki oleh Rudy Travel Karena dia bergerak di dalam bidang travel, perjalanan Maka di sini dia memiliki beberapa mobil Ada mobil pickup, mobil sedan, maaf ini bukan sedan ya Mobil sedan, dan motor repo Nah, di sini disajikan kategorinya apa, metode depresiannya apa Dan harga polehan, tanggal akusisi, nilai residu, dan umur ekonomisnya berapa tahun Kita akan input informasi-informasi yang disediakan oleh perusahaan ini ke dalam Zahir Accounting Baik, kita masuk dulu ke Zahir Accountingnya Seperti biasa, pilih Zahir Accountingnya, klik dua kali Nah, kita akan masuk ke menu utama ini Karena kita sudah pernah membuat database sebelumnya Maka tidak perlu membuat lagi Kita cukup membuka data sebelumnya Oke, pastikan di sini adalah Rudy Travel ya Dengan rata saldonya kita buka lagi Oke, Rudy Travel tanggal Maaf, Rudy Travel Januari 2016 Sudah setelah ya Nah, di sini kita coba lihat kendaraannya Kendaraannya ada Rp109.500.000 Sama tidak dengan ini Nanti kita coba hitung ya Rp109.500.000 Sama seperti ini ya Ini Rp100.000.000 Ini Rp909.500.000 Oke, sudah sama Nilai totalnya, kendaraannya sudah sama Kita coba ini close dulu Kita masuk ke data-data lagi Baik, kita akan meng-input Setiap aktifat tetap yang dimiliki perusahaan Kedalam berakhir accounting Bagaimana caranya? Sama seperti meng-input saldo awal Akun di hutang dan hutang Pertama, kita harus masuk dulu Ke menu data-data Untuk apa? Untuk meng-input Nama-nama aktifat tetap Aktifat tetapnya dulu Di sini di menu data-data Kemudian kita pilih Data harta tetap Di sebelah kanan bawah Ini dikatakan Data harta tetap ini Menu ini Untuk mengelola aktifat tetap Mencatat dan menghitung nilai bulanan Jadi kalau sudah Kita klik dua kali Nah, ini adalah data harta tetap Yang dimiliki oleh perusahaan Untuk membuat data baru Di sini pilih Pilih yang tanda plus Add data Klik satu kali Nah, ini adalah Form pengisian Untuk Data-data aktifat tetap Kita coba Formnya di sini Bisa di-expand Bisa diperpanjang lagi Bisa ditambahkan lagi Nah, ini adalah Bentuk yang lebih lengkapnya Di lengkap ini Maka akan simbol Maka akan muncul Form yang lebih lengkap Kita isi saja yang Paling lengkapnya Baik, kita input di sini Kategorinya adalah Kendaraan Metodode depresiasinya adalah Garis Lurus Nama Nama hartanya adalah Yang pertama Mobil pick up Mobil Pick up Oke, kelompok hartanya Kita klik di sini Jadi adalah Kelompok hartanya adalah Kendaraan ya Kendaraan ini Lihat Kelompoknya adalah Kendaraan Harga perolehannya 40 juta Kita tepik dulu Lihat Tanggal akusisinya Tanggal akusisi Atau tanggal perolehannya Adalah 2 Februari 2015 2015 2 Februari 2015 Oke, harga belinya adalah 40 juta Klik di sini Harga belinya 40 juta Nilai residunya Adalah 8 juta Ini kurang 0,1 Ini kurang 0,1 Nilai residunya ada 8 juta 73 Umur ekonomi 10 tahun Sudah sesuai 10 tahun Lokasinya adalah Headquarter Ini masih di headquarter Karena tidak disebutkan Kita tidak usah Pilih saja Metode penyusutannya adalah Garis lurus Ini ada beberapa pilihan ya Ada tanpa penyusutan Garis lurus Kalau tanpa penyusutan ini Biasanya dia adalah tanah Tanah itu biasanya tidak diseluruhkan Ada garis lurus Jangka Jumlah angka tahun Atau sum of the years Digit method Salda menurun Double defining balance method Dan juga Dari tabel penyusutan ini Kita membuat tabel sendiri Baik, kita pilih Garis lurus ya Strike line method Kemudian Kita pilih Kita lihat lagi Ininya Nama-nama akunnya ya Aset Nama akun hartanya adalah Kendaraan Sudah sesuai Akumulasi depresinya Penyusutan kendaraan Sudah sesuai ya Karena ini kendaraan Depresiasinya Bebannya adalah Penyusutan kendaraan Sudah sesuai Kalau sudah di input seperti ini Data-datanya sudah pastikan Semua sudah ter input Maka kita Klik Rekam Oke, di sini ada Peringatan Akumulasi beban aset Harus diisi Oke Ini adalah akumulasi Tahun-tahun sebelumnya ya Karena di ini dibeli Bulan Februari Tahun 2015 Maka sebenarnya sudah ada Akumulasi sebelumnya Sudah ada Penyusutan Nah, penyusutan setiap bulannya Ketika kita input Dari awal Maka dia akan membuatkan Penyusutan bulannya Seperti ini Baik Kalau sudah kita input Kendaraan selanjutnya Yaitu mobil sedan Maaf Ini bukan sedang Tapi sedan Mobil sedan Kita input Data baru Add data Kemudian kita input Namanya Mobil Sedan Oke Kelompoknya adalah Kendaraan Sama seperti tadi Kendaraan 10 tahun Tanggal belinya adalah 5 Agustus 2015 05 08 2015 5 Agustus Oke Kita input Harga belinya Harga belinya adalah 60 juta 60 juta Kemudian Nilai residunya Kita input 15 juta 15 juta Umur ekonomi Sama ya 10 tahun Sama seperti tadi Kemudian Lokasinya Tidak disebutkan Metode penyusutannya Adalah garis lurus Sama dengan yang tadi Kemudian Akun Kode akunnya Sudah sesuai Kendaraan Akumulasi Kendaraan Ini adalah Beban penyusutan Kendaraan Sudah sesuai Departemennya Disini Karena tidak ada Ya Tidak disebutkan Kita Tidak isi saja Oke Tanggal Terhitung Tanggal Disininya Kita masukkan 31 Desember 31 Desember 31 Desember Julang 2015 Sampai Desember Karena sebulan Sampai Desember Kita coba Funing ya Kalau sudah Masukkan Harga Perolehan Sudah masuk Tanggal Aku isisnya Sudah Dan Agusnya adalah 5 Agustus 2015 Nilai residunya 15 juta Ungur ekonomi 10 tahun Kalau sudah Kita Klik Ini ada Peringatan ya Akumulasi Limuan ases Terus di Isi Karena Sudah ada Akumulasi Sebelumnya Tahun 2015 Karena kita Baru mulai 2016 Maka Sebelumnya Harusnya Sudah ada Akumulasinya Maka Kita Otomatis Disini disediakan Oleh Zahir Lakukan Perhitungan Akumulasi Dan Deban Secara Otomatis Ya Kita Lakukan Perhitungan Otomatis Baik Yang ketiga Yang terakhir Adalah Motor Kita juga Input Motor ini Di Asset Tetapnya Pilih Yang baru Kemudian Kita Isikan Namanya Motor Revo Kemudian Kelompoknya Kita Pilih Masih Kendaraan Ya Sini ada Gedung Peralatan Penanggapan Kendaraan Masih Kendaraan Hanya Nanti Kita Sesuaikan Umur Ekonomisnya Bukan 10 tahun Tanggal Belinya Adalah 2 November 2015 02 11 2015 Harga Belinya Adalah 9 500 Nilai Residunya Adalah 2 Juta Umur Ekonomisnya 8 Tahun Nah Disini Jangan lupa Kita Rubah Umur Ekonomisnya Karena Tidak Semua Kendaraan Itu 10 Tahun Untuk Susut Untuk Motor ini Adalah 8 Tahun Oke Ininya Sudah Sesuai Akun Akun Ini Sudah Sama Hitung Tanggalnya 31 Desember 2015 Kalau Sudah Kita Rekan Oke Kan Saja Ya Dia Akan Meninput Akumulasi Penyusutan Kalau Sudah Kita Tutup Baik Itu Adalah Cara Meninput Satu Kategori Yaitu Kategori Kendaraan Kita Akan Coba Input Kategori Selanjutnya Yaitu Peralatan Secara Teknis Sama Hanya Memang Peralatan Ini Bisa Sama Atau Bisa Tidak Nanti Depresiasinya Dalam Metode Depresiasinya Tapi Di dalam Perusahaan Ini Metode Depresiasinya Sama Kita Tinggal Input Saja Seperti Yang Tadi Hanya Kategorinya Kita Rubah Baik Kita Input Ini Peralatan Seperti Tadi Pilih Data Harta Datap Kemudian Pilih Tanda Plus Ini Untuk Menambahkan Kemudian Ininya Kita Buat Lengkap Namanya Adalah Tadi AC AC Kategorinya Adalah Peralatan Ini 5 Tahun Tanggal Belinya Adalah 2 Februari 2015 02 02 2015 Harga Belinya Adalah 2 575 2 575 2 575 575 Nilai Residunya Adalah 250 Umur Ekonomis Adalah 4 Tahun Ini Kita Rubah Jadi 4 Tahun Oke Berhitung Mulai Tanggal 31 Desember 2015 Kalau sudah Kita Rekam Oke Kita klik saja Selanjutnya Yaitu Komputer Kita klik Baru Kemudian Tulis Komputer Kelompok Aset Aset Aditanya Adalah Peralatan Seperti tadi Peralatan Tanggal Belinya Tanggal Belinya Adalah 16 April 2015 16 April 2015 Harga Belinya Tadi 4.950 4.950 Ribu Nilai Residunya Adalah 500 Ribu Pembuan Ekonomis 4 Tahun Peralatan Semua Kemudian Tanggal Terhitung Tandanya 31 Desember 2015 Dan Kita klik Rekam Kita lanjutkan Kedalam Aktif Pertata Painnya Yaitu Printer Disini Printer Harga Perluannya 1.650.000 Tanggal 20 April Nilai Residunya 250.000 Dan Kemudian Komunis 4 Tahun Kita akan Input Sama Seperti Tadi Kita pilih Add data Kemudian Masukkan Nama Ininya Aset Etatnya Printer Kelompoknya Adalah Peralatan Masih Dalam Kelompok Peralatan Kemudian Tanggal Perolehannya Adalah 20 April 2015 20 April 2015 Harga Belinya Adalah 1.650.000 Nilai Residunya Adalah 250.000 Umur Ekonomisnya Adalah 4 tahun Sudah Lengkapnya Sudah Sesuai Kode akunnya Hartanya Masuk ke harta Akumulasinya Sudah masuk ke Akumulasi Depresiasinya Sudah masuk ke dalam Beban penyucutan Peralatan Tanggal terhitungnya Kita coba Otomatis saja Kita rekan Oke Ya Sekian Kebahasan untuk Setup Aktif Tetap Di dalam Zahir Econting 6 Mudah-mudahan Apa yang tadi kita bahas Dapat dipahami Dan dapat Berapaat Untuk teman-teman semua Sampai bertemu Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax